Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Geklis di video kali ini gua mau nge-review sebuah pisau-pisau sembeli milik salah satu subscriber yang kemarin ngejapri minta di asah dan dimiroro katanya pisaunya udah agak sedikit tumpul gitu nih pisaunya ini pisaunya seperti ini danya ke sarungnya yang dari kulit sapi tapi sebelum kita mulai jangan lupa buat dukung terus channel Geklis biar terus berkembang dengan cara klik like comment dan subscribe Oke kita langsung buka aja bismillahirrahmanirrahim Wow mantap eh kelihatan tripodnya tripod sama HPnya buat ngerekam ini handlenya Handlenya panjangnya sekitar 14 cm Dan panjang bilahnya Total 29,5 cm Jadi panjang total dari handle ke bilahnya Itu sekitar 43,5 cm Ini cocok nih buat Megang pas di genggaman Dibikin ulir-ulir juga nih Gripnya jadi gak licin di handle-nya Jadi tegangan kita gak takut lepas dan licin Ini kalau untuk masalah ketajaman Gak usah diraguin lagi Insya Allah tajam, hajib Kita coba Bismillahirrahmanirrahim Nyampah Sebetulnya Sebetulnya Bilah apa aja Kita bisa Yang penting Pak Jaya Kita bisa asah Bener-bener tajam Yang membedakan ketajaman Satu bilah atau satu bahan itu Sebenarnya Dari rasa Rasa tiap goresannya itu berbeda Rasanya Beda Jadi Bahan stainless Bahan Per Bahan Bering Bahan Kikir Atau Majamodaran Bohler Itu Rasanya beda Tiap Tiap Sentuhannya Ke Medianya itu Ke bahan Yang Kita Beda Untuk ketajaman Sebenarnya Bisa aja Kita Bikin Tajam 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 Ini Kalau Untuk Sembelih Pas Banget Cocok Banget Karena Untuk Sembelih Itu Harus Bener-bener Tajam Karena Kalau Enggak Tajam Ya Bukannya Bukannya Dapat Pahala Kita Yang Motongnya Malahan Dapat Laknat Dari Seperti Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Saya Kutip Dari Percakapan UAS Ustaz Abdul Sommad Yang Berisi Seperti Ini Allah Sangat Menyukai Kelambutan Dan Kebaikan Dalam Semua Perkara Kalau Kamu Menyembelih Sembelih Sembelih Dengan Baik Jadi Bagaimana Menyembelih Yang Baik Itu Tajamkan Pisaunya Buatlah Hewan Yang Kita Sembelih Itu Mati Tenang Gimana Hewan Yang Kita Potong Atau Kita Sembelih Itu Bisa Mati Dengan Tenang Kalau Pisaunya Aja Enggak Tajam Jadi Pisau Atau Golok Yang Dipakai Sembelih Itu Wajib Hukumnya Tajam Kalau Enggak Kita Kayak Menyakiti Perlahan Lahan Aduh Makanya Diutamakan Satu Sayatan Ini Sebenarnya Baru Teori Aja Nih Gue Nyebelih Juga Belum Bisa Nanti Insya Allah Mau Training Belajar Kalau Pisaunya Tumpul Itu Menyakiti Menyakiti Hewan Sembelihan Jangan Kan Seperti Itu Pernah Rasulullah Menegur Atau Melarang Ketika Salah Satu Sahabat Mengasah Mengasah Alat Potong Atau Pisaunya Itu Di Depan Kambing Yang Mau Disembeli Jadi Beliau Berkata Itu Sama Saja Membunuh Hewan Itu Dua Kali Jadi Itu Sangat Menyakiti Kalau Mau Ngasah Ya Diumpetin Jangan Di Depan Hewannya Matanya Ditutup Kubingnya Ditutup Pendengarannya Jadi Ngasah Sebaiknya Di Belakang Jadi Ketika Di Tempat Di Lokasi Sudah Siap Untuk Jadi Sudah Siap Buat Nyebeli Ini Sudah Mantep Sudah Siap Sudah Siap Ke Medan Tempur Medan Laga Insyaallah Sebetulnya Yang Dikirimnya Itu Bukan Cuman Pisau Sama Goloknya Juga Jadi Dua Buah Belah Satu Pisau Satu Golok Yang Yang Dikirim Minta Di Asah Dan Di Mirror Tapi Gue Review Yang Pisau Nya Goloknya Seperti Ini Katanya Golok Tasik Golok Tasik Gagang Tanduk Ngonci Bukanya Bukanya Wih Ajib Insyaallah Tajam Gue Dah Mirror Udah Bisa Ngaca Benih Udah Siap Saya Kirim Balik Bukanya Nah Nah Wuhu Jadi ini Kedua bilahnya udah-udah tajam Insyaallah udah cukup kalau buat ini ini golok-golok tasiknya golok daerah Sunda daerah Jawa Barat kebanyakan modalnya seperti ini jadi ini kedua bilahnya kedua alatnya udah bisa diambil udah siap paling besar gua kirim lagi ke orangnya Oke mungkin sekian dulu yang bisa gua share di video kali ini jangan lupa buat dukung terus channel Gek Kris biar terus berkembang dengan cara klik like comment dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 bye